Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas siang sodara catatan panjang kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih berlanjut. Yang terbaru, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Deddy Nursyamsi mengaku kerap ditagi uang untuk memenuhi keperluan Limpo dari tahun 2020 hingga 2023 dengan total 6,8 miliar rupiah. Catatan panjang kasus pemerasan dan kreatifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih berlanjut. Sidang pada selasa 3 Juni 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menguak fakta baru. Politisi Partai Nasdem ini meminta uang total 6,8 miliar rupiah kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Deddy Nursyamsi. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menanyakan apakah ada permintaan uang Deddy. Deddy Nursyamsi menyebut ia kerap ditagi uang untuk memenuhi keperluan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari tahun 2020 hingga 2023 dengan total uang yang dikeluarkan Dedy sebesar 6,8 miliar rupiah. Disuruh mengingat lagi berapa uang yang sudah saya saudara serahkan untuk kegiatan non-budgeter tadi, kepentingan Menteri. Berapa jumlahnya Pak? Selama 2020 sampai 2023 itu sekitar 6,8 miliar. 6,8 miliar? Sudah Bapak seterangkan tadi ya? Sudah saya jelaskan tadi yang mulia untuk yang detilnya saya lupa angka sampai detilnya. 6,8 miliar itu karena ini tidak punya proyek atau tidak punya anggaran belanja modal cuma diciut-ciutkan dari SPJ-SPJ itu tadi. Berarti bagian lain yang punya belanja modal berarti lebih besar bisa fluktuatif itu Pak. Bisa antara eselon satu ini dengan yang lain berbeda pengeluarannya. Apa sama semuanya? 6,8 semua selama dua tahun? Berbeda. Berbeda. Tergantung kebutuhan ya? Tergantung kebutuhan ya. Dalam sidang juga terkuak pembayaran honor pengacara Febri Diansyah saat awal kasus korupsi yang menjerat limpo pada Agustus 2023. Febri Diansyah yang hadir sebagai saksi diklarifikasi soal honor yang diterimanya. Awalnya Febri sempat menolak untuk menjawab nominal honor karena bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Advokat. Namun, Hakim menyebut Pasal 165 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Ajarah Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa Hakim berhak menanyakan apapun kepada saksi di dalam persidangan. Febri Diansyah pun menjawab menerima honor 800 juta rupiah saat menjadi advokat untuk jariwayasi limpo sejak dari proses penyelidikan hingga awal penyelidikan. Namun, Febri memastikan uang tersebut bukan dari tindak pidana ataupun bersumber dari Kementerian Pertanian. Berapa aja ya? Tidak ada soal Pak. Dan itu hak saudara tidak menelanggar undang-undang kok itu? Betul yang mulia. Oke, profesional. Silahkan jawab. Pada saat itu di tahap penyelidikan yang disepakati totalnya adalah 800 juta rupiah. Berapa? 800 juta rupiah. Untuk 8 orang? Tim kami ada 8 untuk 3 klien yang mulia. 3 klien, 800. Dalam persidangan, Hakim terus menyelidiki aliran dana korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Keterangan di persidangan menunjukkan adanya dugaan aliran dana hasil korupsi yang masuk ke kantong cucu SEL hingga biduan yang dekat dengan mantan politisi Nasdem itu. Pekan lalu, dalam persidangan terungkap, SEL diduga sering bagi-bagi uang korupsi dalam bentuk barang mewah, uang, biaya umroh hingga pengangkatan pegawai jalur orang dalam. Dari kesaksian biduan Nayunda Nabila di persidangan terungkap, Nabila mendapat sejumlah kemewahan dari eksmentan SYL. Seperti honor bernyanyi di suatu acara 100 juta rupiah, termasuk menjadi pegawai honor di kementerian dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan, atau dalam setahun menerima 45 juta rupiah, padahal ia hanya masuk kerja dua hari. Tak hanya itu, Nayunda juga menyebut dirinya mendapat tas mewah hingga kalung emas dari Syahrul Yassin Limpo. Kalau honorer tidak ditawarkan, tetapi saya yang meminta. Sudara yang meminta untuk menjadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian. Itu sudara sampaikan ke siapa itu? Awalnya saya sampaikan ke cucunya Pak Syahrul, ke Bibi. Sudara sampaikan ke Bibi bahwa sudara mau pingin jadi tenaga honorer di Kementerian. Sudara dites, wawancara? Ada sempat, tapi bukan yang formal banget Pak. Jadi datang ke kantor Kementerian Pertanian, terus ketemu dengan ibu siapa, dibawa ke ruangan bagian mana, masukin CV, dan juga wawancara sebentar. Habis itu minggu depannya saya masuk kerja. Tak hanya biduan, istri, anak-anak hingga cucu SYL juga diduga menikmati aliran dana korupsi di Kementerian Pertanian. Dari keterangan saksi ASN Kementan di persidangan, istri SYL menerima uang bulanan 25 hingga 30 juta rupiah. Sementara, total angka pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan mantan mentan ini mencapai 44,5 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV